Buku The Intelligent Investor Buku The Intelligent Investor, ditulis oleh Benyamin Graham dan diterbitkan pada tahun 1949. Buku ini telah mengalami beberapa perubahan dan revisi sejak pertama kali diterbitkan, tetapi edisi yang paling sering dicetak dan digunakan adalah edisi revisi keempat yang diterbitkan pada tahun 1973. Edisi keempat dari buku The Intelligent Investor terdiri dari 21 BAP dan lebih dari 600 halaman. Namun, jumlah BAP dapat bervariasi tergantung pada edisi yang digunakan atau bahasa terjemahan yang dipilih. Daftar 21 BAP dalam edisi keempat dari buku The Intelligent Investor, karya Benyamin Graham. 1. Investment vs Speculation, Result to be Expected by The Intelligent Investor 2. The Investor and Inflation 3. A Century of Stock Market History, the Level of Stock Purchase in Early 1972 4. General Portfolio Policy, The Defensive Investor 5. The Defensive Investor and Common Stocks 5. The Intelligent Investor, the Level of Stock Market History, 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 the Level of Berikut penjelasan bab 1 Bab 1 dalam buku, The Intelligent Investor, karya Benyamin Graham membahas perbedaan antara investasi dan spekulasi Bab ini menguraikan bahwa investasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh investor yang cerdas dan bertujuan untuk mencari keuntungan jangka panjang dari kepemilikan sekuritas sementara spekulasi adalah aktivitas dilakukan oleh orang yang mencari keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga pasar Graham menekankan bahwa, meskipun pasar saham cenderung naik dalam jangka panjang, fluktuasi harga jangka pendek adalah normal dan tidak dapat dihindari Oleh karena itu, spekulasi pada fluktuasi harga jangka pendek dapat sangat berisiko dan lebih cocok untuk para spekulan daripada investor yang cerdas Bab ini juga membahas pentingnya untuk memiliki ekspektasi yang realistis tentang hasil investasi Menurut Graham, investor yang cerdas harus memiliki ekspektasi yang wajar dan realistis, serta harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi mereka Investor yang cerdas harus berfokus pada investasi jangka panjang yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang stabil dan harus menghindari tergoda untuk berinvestasi dalam perusahaan yang sedang populer atau terkenal secara sementara Secara keseluruhan, bab satu memberikan dasar-dasar tentang investasi yang sehat dan realistis serta memberikan gambaran mengapa investor yang cerdas harus membedakan investasi dari spekulasi Bab ini penting karena membangun dasar yang kuat bagi investor yang cerdas untuk memulai dan mengembangkan portofolio investasi mereka Dilanjutkan ke bab dua Bab dua dari buku, The Intelligent Investor, karya Benyamin Graham membahas tentang pengaruh inflasi pada investasi dan bagaimana investor yang cerdas harus mengatasi masalah inflasi dalam investasi mereka Graham menguraikan bahwa inflasi dapat menyebabkan penurunan nilai uang dalam jangka waktu yang lama dan dapat merusak nilai investasi seseorang Oleh karena itu, investor yang cerdas harus mempertimbangkan dampak inflasi ketika mereka berinvestasi dan mencari cara untuk mengurangi dampaknya Bab ini juga membahas cara-cara untuk mengurangi dampak inflasi seperti memilih investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari tingkat inflasi atau mempertimbangkan investasi dalam instrumen yang dapat dilindungi dari inflasi seperti obligasi yang terikat inflasi Graham juga menekankan pentingnya mempertimbangkan investasi dalam bentuk aset real seperti tanah atau properti yang cenderung bertahan nilainya meskipun adanya inflasi Secara keseluruhan, bab dua memberikan pandangan yang penting tentang dampak inflasi pada investasi dan memberikan saran bagi investor yang cerdas untuk mempertimbangkan strategi investasi yang memperhitungkan dampak inflasi dan dapat membantu melindungi nilai investasi mereka dari inflasi Kemudian penjelasan di bab tiga Bab tiga dari buku The Intelligent Investor Karya Benyamin Graham membahas tentang sejarah pasar saham selama satu abad terakhir hingga tahun 1972 dan bagaimana hal ini dapat membantu investor yang cerdas dalam mengambil keputusan investasi Graham memberikan gambaran umum tentang fluktuasi pasar saham selama satu abad terakhir termasuk periode kejatuhan pasar saham yang signifikan seperti depresi besar dan pasca Perang Dunia Kedua Ia juga memperhatikan bahwa harga pasar saham umumnya naik dalam jangka panjang meskipun terjadi fluktuasi harga yang signifikan pada jangka waktu yang lebih pendek Bab ini juga membahas pentingnya menganalisis nilai pasar saham secara keseluruhan dan membandingkannya dengan nilai perusahaan individu untuk membantu menemukan saham yang terlalu murah atau terlalu mahal Graham menekankan bahwa investor yang cerdas harus melakukan analisis nilai dengan hati-hati dan tidak tergoda untuk membeli saham hanya karena popularitasnya Secara keseluruhan, bab 3 memberikan pandangan sejarah tentang pasar saham selama satu abad terakhir dan memberikan pandangan tentang pentingnya analisis nilai dalam menemukan saham yang potensial dan membantu investor yang cerdas menghindari saham yang terlalu mahal Bagaimana dengan bab 4? Untuk bab 4 dan seterusnya akan dibahas di video selanjutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih